Halo teman-teman suka kucing, selamat datang kembali di channel youtube nya Suka Kucing diantara teman-teman yang merawat kucing persia berbulu panjang seperti ini tentunya sudah tidak asing lagi ketika teman-teman mendapatkan muntahan kucing seperti muntahan bulu yang digambar ini ini adalah hairball teman-teman ya kenapa kucing bisa memuntahkan bulu seperti ini hairball itu diakibatkan karena kucing ya terlalu banyak menelan bulu mati karena kebiasaan kucing yang selalu menjelati badannya nah untuk menyiasat itu semua teman-teman supaya kucing terhindar dari yang namanya hairball atau muntahan bulu itu kamu harus membantu untuk menyisir kucing seperti ini supaya apa teman-teman supaya bulu matinya itu banyak terangkat oleh sisir kemudian juga yang berikutnya teman-teman cara yang kedua kamu juga bisa sering untuk memberikan makanan basah yang terjadwal nah untuk makanan basah yang terjadwal ini bisa untuk membuat supaya bulu kucing itu terhidratasi dengan baik yang nantinya bulu kucing itu jadi lebih kuat dan tidak mudah rontok kemudian juga makanan basah itu mampu untuk menggantikan ketika kucing itu kekurangan serat dan untuk mempermudah supaya bulu kucing yang tertelan atau hairball yang tertelan itu bisa dikeluarkan lewat fesis ya teman-teman ya jadi ketika bulu kucing atau hairball itu tidak bisa dikeluarkan lewat muntahan atau lewat fesis maka akan terjadi masalah pada pencernaan kucing kamu teman-teman dan itu bisa menyebabkan sembelit dan yang namanya sembelit itu bisa membuat kucing menjadi lumpuh jadi bahaya hairball itu sebenarnya bisa kita cegah dengan cara yang mudah dengan cara membantu mengangkat bulu mati dengan menggunakan sisir terus juga menggunakan makanan basah supaya tubuh kucing itu terhidratasi dengan bagus dan bulunya itu tidak terlalu banyak rontok tapi apakah hairball itu berbahaya? nah untuk kucing yang memuntahkan bulu sebenarnya itu bagus teman-teman ya jadi bulunya itu yang tertelan bisa dikeluarkan lewat muntahan atau lewat fesis tapi ketika bulu itu tidak bisa dikeluarkan lewat muntahan atau lewat fesis maka itu akan menyebabkan penyumbatan pada saluran pencernaan dan akan berefek tidak baik atau bahkan akan berefek sangat patah kekesehatan atau kepencernaan kucing kita teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kucing fesis yang berbulu panjang seperti ini dengan kebiasaannya menjilat-jilat badannya seperti ini teman-teman pastikan juga kucing kamu itu sudah terbebas dari yang namanya kutu karena kutu itu bisa memicu kucing jadi lebih sering untuk menjilati tubuhnya atau menjilati bulunya karena rasa yang tidak nyaman dari kutu itu sendiri nah kebiasaan menjilati bulu seperti ini teman-teman ya bulu mati yang tertelan itu akan menggumpa di saluran pencernaannya dan sekali lagi kalau misalnya tidak bisa dikeluarkan lewat muntahan atau lewat fesis maka itu akan bermasalah di saluran pencernaannya jadi mulai sekarang teman-teman silahkan untuk selalu menyisir bulu kucingnya dengan rutin dan jangan lupa juga untuk memberikan makanan yang berserat ke kucingnya seperti makanan basah atau teman-teman juga bisa memberikan makanan untuk kucing anti hairball ya jadi ada makanan kucing, merk makanan kucing tertentu yang memang difokuskan untuk mencegah supaya kucing itu tidak atau terhindar dari yang namanya muntah bulu atau hairball see you next video teman-teman semoga membantu jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing dan bye selamat menikmati selamat menikmati